Nu'aiman sudah membuktikan Dengan Bayat Aqaba, dengan Badar, dengan Uhud Dengan Khandak, bahwa dia dalam posisi itu Dan tulis berada di situ Dan diakui Rasulullah, soal itu ya Lah iya, bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya Nah kita punya model ini enggak kemudian Kemudian sahabat tanya mabok Eh, anda mencintai Allah dan Rasulnya enggak Pembuktiannya di mana? Nu'aiman sudah membuktikan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Rabbi sorah li sadri Wa yasir li amri Wahlul uqdatam milisani yafkahu Kau li amma ba'd Alhamdulillah, senang sekali saya Umar El Rozi Bisa kembali menyapa di podcast SCI Masih di channel Youtube Siroh TV, sebuah channel yang Menyajikan tayangan seputar Siroh Nabawiyah dan Sejarah Peradaban Islam Oke, kembali kita akan belajar Kali ini di sirkel Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah Yakni para sahabat Nabi Ridwan Allah alihim ajma'in Dan di kesempatan kali ini Kita akan belajar satu sosok nama Yang kalau di media sosial Sangat-sangat populer Populer karena jenaka Populer karena Mungkin usil juga ya Dan ada sebagian pelajaran Yang sepertinya Kita pengen tanyakan ke Ustadz Karena Sahabat yang satu ini Dalam banyak catatan Dalam banyak video yang beredar Juga Beberapa kali melakukan Dosa Dalam hal ini Meminum minuman keras Lalu itu jadi pembenaran Kalau sahabat Nabi aja Masih ada loh Yang berbuat dosa Dan diketahui Rasulullah Dan berkali-kali Artinya gak cuman sekali Apakah benar seperti itu Dan ini sahabat Nabi loh Orang-orang mulia Orang-orang yang sudah Dijamin surga gitu ya Nah sahabat itu adalah Nu'aiman Radiyallahu'an Kita akan tanyakan Seperti apa sih sebenarnya Sosok dari sahabat ini Yang kita semua Sangat kenal Beliau adalah orang yang Jenaka gitu ya Dan selalu membuat Rasulullah senyum Bahkan tertawa Oke bersama guru kita disini Ustadz Asef Sobari Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Ustadz ya Alhamdulillah Ustadz Kita akan kembali Ngombroli tentang Orang-orang mulia Ini tentang sahabat Nabi Jadi kalau Saya belajar Sosok-sosok Sahabat Nabi itu Ya khusyuk gitu ya Terkenal karena Kesolihannya maksudnya Kemar sedekah Kemudian Panglima Dan sebagainya Ini ada satu sosok yang Kayaknya beda sendiri Dari yang lain Sepengetahuan saya maksudnya Oke Dan tentunya ini sepengetahuan Dari teman-teman di Media sosial yang beredar Ada sosok Sahabat yang Jenaka Kadang usil juga Bahkan ke Rasulullah Termasuk juga tadi Ada perbuatan Ya dosa ya Karena meminum-minuman keras Di sekitar Rasulullah Ini Siapa sebenarnya Beliau ini Sebenarnya Beliau ini Sosok yang Dikenal luas Karena Kelainannya tadi Sebenarnya Apakah dengan Dia dikenal Suka Jenaka Suka usil Emangnya dia kemudian Sholatnya tidak khusyuk Itu yang kelewat kayaknya Ya 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 Emang baca Qur'annya Kurang apa Puasanya Atau tidak pernah ikut perang Misalnya Wah Jangan salah Ibnu Ishak mengatakan Dia ikut Bayat Aqabah loh Artinya dia ansar Kan pertama Bawa dia ansar Kemudian termasuk Oh ini ansar Reset ya Ansar Oke Dan termasuk As-sabikun al-awalun Dari kelompok Masya Allah Kan As-sabikun al-awalun Kan dari Muhajirin dan ansar As-sabikun al-awalun Minal muhajirin Awal ansar Artinya nih Bukan sahabat Biasa Ya buat sahabat biasa Walaupun semua sahabat Istiwewa Tapi kan ada Kelas-kelasnya Ini termasuk Sahabat yang utama As-sabikun al-awalun Itu dia lah Ya makanya Kita harus Menempatkannya Dengan Dengan tepat ya Saya rasa Sebenarnya banyak Persoalan dari Mokadimah tadi Yang Mas Umar Sampaikan Wah menarik nih Kayaknya panjang Tapi cukup 30 menit Apa aja tuh Yang banyak nih Ya gini Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hamabad Ya Sosok ini Bernama An-Nu'man bin Amr bin Rifah An-Nu'man ya An-Nu'man bin Amr bin Rifah Kenapa kita lebih kenal An-Nu'ayman Karena memang itu juga sebutan ya Artinya nama lain Atau sebutan lain Yang dikenal dari Sosok ini Juga An-Nu'ayman Itu dikatakan oleh Ibni Sa'ad Dalam At-Tawakot al-Kubra Jadi dia adalah An-Nu'man Juga An-Nu'ayman Jadi An-Nu'man atau Nua'ayman Bin Amr bin Rifah Al-Ansari Al-Ansari Dari Klan Bani Ghanem Bin Malik Ibni Najjar Dari Bani Najjar sebenarnya Dari keluarga Ansar yang paling dekat dengan Rasulullah S.A.W Karena Rasulullah S.A.W Kita ketahui Nenek Nenek Berarti Meneneknya Abdullah Berarti ya Artinya ibunya Abdul Muttalib Itu adalah Orang Mani Najjar Orang Mani Najjar Dari keluarga ini Apa karena alasan dekat itu Kemudian juga Beliau berani usil Karasulullah Yang lebih dekat banyak Ini Ini kita bicara sebenarnya tentang apa ya Tentang fitrah manusia lah Bahwa Manusia memang beda-beda Gitu ya Gak semuanya kayak abu bakar ya Ya gak bisa disamakan Bahkan katakanlah Meskipun sama-sama Kesannya gitu Sama-sama seriusnya Sama abu bakar dengan Umar juga beda Dengan Usman juga beda Pada dasarnya gitu Nah Memang ini perbedaannya Agak nyentrik ini gitu loh Karena terkait dengan Kejenakaan Ya Suka canda Dan ini memang dikenal dari Dari Nu'aiman ya Nu'uman atau Nu'aiman gitu Dalam riwayat Ahmad Sampai dijelaskan Dan juga Ibu Majah Kana midhakan Mazzahan Jadi ini Nu'aiman itu Di komentarnya Kana midhakan Mazzahan Nu'aiman itu Apa namanya Suka mengundang tawa Gitu loh Midhak Mazzah gitu Suka bercanda Jadi memang itu Memang ada orang yang begitu Di sekitar Rasulullah Salah-salah Nah Sebelum Kita ke Nu'aiman Sebenarnya kita harus tahu juga Emangnya Cuman satu-satunya Nu'aiman itu yang Apa namanya Suka bercanda Kemudian Suka mengundang tawa Itu satu Kedua Apakah memang itu tidak pantas Untuk Apa namanya Dilakukan di sekitar Rasulullah Salah-salah Persalahannya kan itu Apakah itu sudah pantas Gitu Atau bahkan pertanyaan begini Emangnya Rasulullah Salah-salah Tidak pernah bercanda Nah itu Itu soalnya Basalah dasarnya Artinya gini Kalau Rasulullah Salah-salah Juga suka Canda Artinya ada Candanya maksudnya Tentu dalam Batas yang Yang apa namanya Yang wajar Dan Ya tentu tidak akan Keluar dari batas-batas Kenabian beliau Artinya Muru'ah beliau Sebagai nabi Tapi yang jelas Intinya adalah Apakah Rasulullah Salah-salah Tidak suka Canda Dalam arti Apakah Rasulullah Salah-salah Serius Itu juga Keliru Nah ini harus Kita ketahui dulu Bahwa Nu'aiman itu Bukan satu-satunya Sahabat yang suka Bercanda Gitu loh Yang suka Mengundang tawa Dan juga Pada dasarnya Rasulullah Salah-salah pun Tidak Tidak Selalu serius Dalam arti Beliau tidak Melarang Para sahabatnya Untuk Canda Enggak Bahkan Rasulullah Salah-salah juga Bercanda Saya tidak Tidak mengatakan Suka bercanda Kesannya nanti Suka itu jadi sering Enggak Suka dalam arti Kemudian tidak benci Itu ya Artinya Beliau tidak melarang Bahwa bercanda itu Sesuatu yang salah Enggak Dan beliau juga melakukan Dan beliau pun Bercanda Di buku ini Di tangan saya Ini buku Seri tentang Ma'al Mustafa Jadi mengenal Lebih dekat Nabi SAW Semisal Syama'il kah Atau Nah ini lebih spesifik Lagi Dari semua Perasalahan Syama'il Ini spesifik Buku ini Dr. Akram Kassab Menulis Serial tentang Apa namanya Hal-hal yang terkait Dengan Rasulullah S.A.W Dan sangat spesifik Disini Fi Bahikihi Khusus terkait Dengan Tertawa Rasulullah Yang tertawa Ataupun Tertawa di sekitar Rasulullah Itu bagaimana sih Canda Jenakanya Para sahabat Dan Seberapa sering Tentunya Nah itu dia Disini Di 354 Halaman Buku ini Tentu tidak Bicara tentang Semuanya Bagaimana Atau kasus Atau peristiwa Rasulullah Selalu bercanda Atau tertawa Tapi segala Seluk-beluk Yang terkait Dengan tertawa Dan kemudian Masuk ke Cantu-cantunya Yang penting Beliau ini Dokter Akram Kasab Mencatat 22 peristiwa Rasulullah S.A.W. Bercanda Dalam arti Beliau yang Bercanda Dengan sahabat Ada 22 22 Arti tidak Tidak sedikit Kalau 22 Rasulullah Bercanda Dengan Ali Bercanda Dengan Zaid bin Sabi Bercanda Dengan Anas bin Malik Itu lucu-lucu Apa aja Boleh gak Kisahkan Satu atau dua Kayaknya menarik Atau jadi Bahasan khusus Nantinya Ya bisa jadi Tapi contoh Dengan Anas Rasulullah Memanggil Dengan Cara canda beliau Itu Kalau kita sih Keliatannya Ya biasa Tapi sebenarnya Kita bisa pahami Bahwa ini canda Rasulullah Memanggil Anas S.A.W. Hey Pemilik Sepasang telinga Kan agak Kan ganjil ya Sepasang telinga Maksudnya apa Kan memang Sepasang telinga Ya iya Dan itu jadi catatan ya Candanya gak dusta Oh enggak Itu pasti Rasulullah Tidak pernah berdusa Dalam hal apapun Ya karena hari ini Kita jumpa ya Demi untuk Tertawa atau ditertawakan Kan lera dusta Atau bahkan merendahkan diri Aduh gak boleh Itu gak boleh Kalau itu Nah masalah hukumnya Ada juga di bahasa sini Tapi kita bicara tentang Itu aja lah Fokus ke Candaan Ini contohnya ke Anas Ya dan Urdunain Megang-megang telinga Kenapa dengan telingaku Ya iya memang Gitu ya Terus Artinya ini dengan orang dekat ya Dengan orang jauh sekalipun Orang tidak kenal Lo candain ada Gitu lah kasusnya Jadi ada contohnya Ada seorang A'robi A'robi itu kan berarti Bukan orang yang sehari-hari bersama Rasulullah S.A.W Dia orang Nomaden Artinya orang Pedalaman lah Kalau bahasa kita mudahnya Yang sekali-sekali ketemu Jadi dia minta di Apa namanya Antara dua Antara dibonceng Atau intinya Diberi tunggangan Gitu lah Dia tidak punya Lagi dalam perjalanan ini Mungkin untangnya bermasalah Atau gimana Dia minta Gitu lah Ya Rasulullah Gitu lah Bawalah aku dalam Kendaraan Artinya Naikkan aku ke kendaraan Entah itu dibonceng Atau kemudian Di sedia ini Sudah gampang Kata Rasulullah Nanti aku bawa engkau Di atas punggung Anak unta Anak unta ya Dia bilang Ya Rasulullah Masa anak unta Gimana anak unta Aku naiki Gitu lah Artinya perjalanan jauh Kayak gini kan Waladena kah Kata Rasulullah Anak unta Ya Rasulullah kan sambil ketawa Ya memang ada unta yang Tidak dilahirkan oleh maknya Gitu Kata mati Semua unta juga adalah Anak unta Dari Dari maknya Setua apapun unta Tetap dia anak Dari orang tuanya Gitu dong Kita juga gitu kan Setua apapun Kita anak Bagi orang tuanya Itu kan canda Gitu loh Jadi Jadi canda-canda Gini beliau lakukan Ini contoh-contoh lah Jadi ada 22 Peristiwa yang diangkat Di buku ini Yang membicarakan tentang Candaan Rasulullah Jadi Rasulullah Bercanda Jangan salah Karena memang itu Pertama terkait dengan fitrah Fitrah manusia Manusia senang sesuatu Yang menghibur Yang mengundang tawa Jadi Rasulullah Salaam tertawa Rasulullah Salaam tersenyum Itu jelas siwayatnya Banyak sekali Terkait dengan itu Di sini bisa dibaca Nah Secara umum sebenarnya Kita kalau kita bicara masalah Tadi canda Disputar Rasulullah Salaam Jenaka Canda Yang itu bagian dari hiburan Itu dibahas oleh Para ulama lama Dalam kitab-kitab Syamail Mesti ada itu Bab terkait dengan Tertawanya Rasulullah Salaam itu ada Karena kan bagian dari Syamail Bagaimana Rasulullah Salaam tertawa Jadi ini sebenarnya Pembahasan lama Artinya kalau kita cari Akan ketemu Dan juga Ya bagaimana Orang-orang di sekitar Rasulullah Salaam kan Artinya Antara Rasulullah Salaam yang membuat Tertawa Atau para sahabat Yang membuat Beliau tertawa Termasuk kasus Nu'aiman Jadi ini Pada dasarnya Bisa kita dapatkan Saya ingin Atau kita perlu Apa namanya Mengetahui Kita semua Bahwa Rasulullah Salaam Bukan sosok Yang setiap saatnya Serius Enggak begitu Bahkan pada dasarnya Kalau Artinya bukan Tidak sedang Bercanda pun Rasulullah Salaam itu kan Tidak Wajahnya Tidak Apa istilahnya Kerang Atau gimana Gitu Rasulullah Dilihatnya Menyenangkan Kok Dan ada Candanya Itu yang penting Kita ketahui Nah Bahkan Bahkan para ulama Kemudian Menulis Buku khusus Mulai Menulis Buku khusus Tentang Tadi Sisi-sisi Jenaka Dan canda Di sekitar Rasulullah Salaam Baik Rasulullah Salaam Yang melakukannya Atau para sahabat Yang mencandai Rasulullah Salaam Sehingga Jangan Jangan salah Tafsir Banu Aiman Tuh Ngusulin Rasulullah Enggak Ngusulin Dalam arti Maksudnya Ngusulin Dalam arti Tidak sopan Enggak juga Gitu Karena memang Dia bukan satu-satunya orang Gitu Yang membuat Rasulullah Tertawa Cuman memang Dia agak Agak Bukan Ya Lebih lah Lebihnya Intrik dari yang lain Gitu aja Caranya Gitu Dan juga Bukan dimaknai Menjadi tidak beradab Enggak Enggak Karena Tidak ada yang memahami itu Sama sekali Rasulullah Salaam Sendiri Tertawa Senang Kalau Rasulullah Senang Ya sudah Kan berarti Masa Kemudian Ditafsirkan Kemudian Tidak beradab Rasulullah Enggak mungkin Kalau itu Bobotnya Tidak beradab Rasulullah Salaam Senyum Iya dong Pasti Gitu ya Pasti Begitu Nah Jadi sekali lagi Para ulama Kemudian bahkan Membahas Secara khusus Kitab khusus Yang saya tahu Gitu ya Buku tertua Terkait dengan Bab ini Itu ditulis oleh Zubair bin Bakar Zubair bin Bakar Adalah Ulama Sekaligus sejarawan Terkenal sekali Terkenal sekali Dan nasabah Ali nasab Keturunan Dari keluarga Bani Asad Bin Abdul Uzzah Zubair bin Awam Keturunan itu Meninggal Tahun 256 Hijriyah Seperti di zaman Awal Abasyah 256 Hijriyah Nah Zubair bin Bakar ini Menulis buku Judulnya Al-Fukah Wal-Muzah Gitu ya Fukah Wal-Muzah Jadi Bisa dikatakan Humor dan Canda Gitu ya Sisi humor Terkait dengan Rasulullah S.A.W. Para sahabat Ya ada Kalau tidak salah Hampir 200 riwayat Yang diangkat Terkait dengan itu Oleh 180-an Oleh Zubair bin Bakar Dan Nu'aiman Tercantum Otomatis Otomatis Atau paling dominan Juga Gak juga Ibnu Hajar Makanya Dalam kitab Al-Ishabah Fitam Yuzhabah Ketika Menulis biografi Tentang para sahabat Terkait dengan Nu'iman ini Banyak merujuknya Kepada Zubair bin Bakar Banyak merujuk Pada Zubair bin Bakar Ibnu Asakir juga Dalam tarikh Dimas terkait Dengan bab ini Merujuknya Buka Zubair Bisa dikatakan Buku Zubair bin Bakar Rahimallah Yang berjudul Fukah Walmuzah Jadi humor Dan Canda Atau jenaka Di sekitar Rasulullah Di seputar Rasulullah S.A.W. Itu Itu bisa dikatakan Menjadi umdah Jadi induk Rujukan Bagi Ulama-ulama lainnya Terkait dengan Isu ini Yang secara spesifik Makanya saya dapatkan tadi Seperti Ibn Hajar Dalam Alisobah Banyak merujuk ke situ Nah Jadi sebenarnya ini familiar Bab ini sebenarnya Bab ini dalam Syamail Familiar sekali Sehingga Pada dasarnya Tidak Tidak Menjadi suatu yang Janggal Ketika ada Sosok Nu'iman Yang Melakukan hal-hal Yang sifatnya Jenaka Dan bercanda Dengan Rasulullah Salam Karena ini bagian Dari sifat Manusiawi tadi Fitrah Fitrahnya Nah Menyambung soal Fitrah Manusiawi Atau fitrah Tadi kan Manusia juga Kecenderungan Untuk berbuat Salah Dalam hal ini Bukan kecenderungan Pasti kan Pasti bahkan Ya iya Selain yang maksum kan Oke Kan Rasulullah S.A.W. Menyatakan Kulubani Adama Khattuun Setiap Selama masih Keturunan Adam Ya kalau Darwin Bedalah Saya gak ngikutin itu Selama dia keturunan Adam Maka Khattuun Jadi pasti banyak Salahnya Oke Pasti banyak Salahnya Jadi masalahnya Bukan Kok manusia salah Kayak tadi Ada yang menyebabkan Kok Sahabat Ada yang minum khomr Kan no'iman itu kan Disebut minum khomr kan Dan Artinya di luar jenakanya Ini kan Ini bukan masalah jenaka Ini Rasulullah Mengambil serius ini Kalau masalah ini Sama-sama Ibn Sa'ad Mengatakan Dalam riwayatnya Syaribah miroran Bukan Bukan mengatakan Artinya dalam riwayat Ibn Sa'ad disebutkan Syaribah miroran Berkali-kali Jadi disebut Disitu ada Erbaan al-khomsan gitu Empat atau lima kali Oke Dan yang Di setiap kali itu Kemudian Kan ceritanya Utia Gitu ya Jadi No'iman dihadapkan Kepada Rasulullah S.A.W. Ila Rasulullah S.A.W. Delik nih berarti Nah iya Utia No'iman Jadi No'iman dihadapkan Kepada Rasulullah S.A.W. Karena kasus Minum khomr Kanya gitu ya Minum khomr Dan itu miroran Berkali-kali Saya khawatir gini ya Tempat sebagian kita Mungkin ya Ada yang memahami Karena Beliau ini senang Bercanda dengan Rasulullah Sehingga Minum-minuman Kerasnya itu Dimaklumi Kira-kira begitu Enggak Di hukum kok Tetap di hukum Di hukum Jelas Tapi kenapa bisa Mbak Miroran tadi Berulang gitu Lah emang Apa garansinya Orang melakukan sekali Kemudian tidak Melakukannya lagi Walaupun itu sahabat Ya-ya-ya lah Manusia kan Kan enggak nih Emang sahabat Keluar dari hukum manusia Gitu loh Artinya bahwa Sahabat salah Ini saya sih Menduga ekspektasi kita Yang keliru Bahwa sahabat itu Tidak pantas Untuk melakukan kesalahan Atau dosa Jangan-jangan begitu Mungkin mungkin Karena yang kita baca Selama ini ya Semuanya adalah Tentang kebaikan Betul Bahwa para sahabat itu Pada dasarnya adalah Orang-orang baik Orang saleh Tapi ingat loh Ini masyarakat loh ya Masyarakat itu artinya Jumlahnya besar Kemudian tentu Kualitas Beda-beda Kemudian belum lagi Setiap orang kan Ya kita tahu Bahwa iman itu Juga enggak sama Yaziduwayan khusus Itu berlaku untuk siapapun Kemudian Nah ini dia Bahwa kemudian Dari seribu Orang Contohnya ya Kemudian Ada sepuluh Yang melakukan kesalahan Apa itu enggak wajar Sebenarnya Iya Bisa kita terima enggak Bisa banget ya Bisa dong Yang repot itu kan Kalau dari seribu Yang salahnya 500 Nah itu baru error berarti Atau lebih dari itu Apalagi kalau lebih Artinya kalau separohnya Bermasalah berarti error Tapi kalau dari seribu Ada sepuluh Gitu ya Artinya masyarakat Di zaman Rasulullah Disebut masyarakat Sebagai Hero umah Begitu Bukan berarti Tidak ada kesalahan Itu bertentangan Dengan hukum dasarnya Karena enggak ada Yang maksum Cuma dominasi Kebaikannya mendominasi Sangat Sangat ya Sangat dominan Sangat Artinya bahwa Ada pengecualian Itu wajar kan Masa enggak ada Pengecualian sama sekali Malah enggak wajar Enggak masuk akal Dan itu yang merepotkan kita Artinya ketika kita Kemudian Tidak Ingin mencontoh Sahabat Kemudian artinya Zero kesalahan Dan dosa Waduh Itu salah ekspektasi Anda Gitu loh Nah Yang penting kan Sebenarnya Nah hikmahnya adalah Bagaimana menyikapi Kesalahan Kalau jadi Pembenaran Hari ini Enggak kebenaran Benar kan Orang dihukum kok Berarti salah Oke Artinya bukan Pemenaran Enggak apa-apalah Saya bersalah Sahabat nabi aja Masih begitu Gitu kira-kira Masalahnya Para sahabat nabi Yang salah itu Apa Fadilah dan Apa-apanya Deposit Depositnya Di sisi Allah Kegedehan Depositnya ya Gitu Bahkan Nu'aiman Dapat jaminan Nu'aiman itu Kata Ibni Kata Ibni Sak tadi Ikut Baid akallah Itu aja udah jelas Menunjukkan bahwa dia Sabi kunal awalun Dan itu jelas Masuk dalam Sabi kunal awalun Menil muhajirin wal ansar Radiyallahu maraduhan Gitu ya Bahwa dia melakukan kesalahan Kesalahannya tidak direbai Tapi kan Bukan berarti dia terus Dalam kesalahan Kan kemudian Bertobat Ya salah lagi Tobat lagi Salah lagi Tobat lagi Kan gitu Gitu Nah Kemudian Ibnu Sa'ad Mengatakan bahwa Dia ikut perang badar Wah Ahlul badar ya Berbuat sesukanya Lah Untuk ikut ahlul badar Itu udah jelas Layad Layad Huna Rahadun Syahida Badran Tidak akan masuk neraka Seorang pun ikut perang badar Itu karena depositnya Besar banget Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kemudian itu Ya malumah syi'itum Fakat Gafartulakum Apapun yang kalian perbuat Itu tidak akan mempengaruhi Status kalian Bukan keimanan Status kalian Bahwa kalian pasti akan diampuni Itu masalahnya Itu yang beda dengan kita Emangnya kita pasti diampuni Jaminannya gak jelas nih Terus itu Jaminan gak jelas Tapi sok-sok Sahabat aja Minum khamer Masa saya yang gak Nauzubillah Dia mah depositonya Banyak Kalau kita Kan gitu Mungkin yang boleh ditiru Candaannya aja kali ya Dari seorang mayu Itu pun Saya beri catatan ya Tentang masalah Tentang masalah maboknya itu Pertama Ini disebut oleh Ibnu Abdul Bar Dalam kitabnya Listiab Kemudian juga Riwet-riwet yang lain Terkait dengan masalah itu Ibnu Sa'ad juga mengangkat Dalam topakat Bahwa memang dia mabok Raudelah Ta'ala Anu Dia mabok Tapi kemudian Dia dihukum Dihukum Kemudian Dalam kesempatan lain Mabok lagi Dihukum lagi Mabok lagi Dihukum lagi Nah itulah Empat atau lima kali Intinya itu Riwet Dan kemudian Tidak ada Riwet yang menyatakan Bahwa setelah itu Dia terus mabok Sampai kapan-kapan Enggak Cuman itu aja Enggak ada lagi riwetnya Setelah itu Artinya mungkin setelah lima kali itu Dengan tidak ada riwetnya Setidaknya asumsi kita Dia tidak melakukan lagi Udah selesai Artinya bisa menahan diri Sampai di titik itu Tau dia usianya panjang kok Ibnu Sabi mengatakan Meninggalnya di masa mu'awi ya Berarti sampai Ini ada catatan Tual meninggalnya Nanti di akhir Itu satu Yang kedua Ketika Nu'aiman itu Di hukum Kan yang menghukum Semua orang yang ada disitu Pokoknya enggak ada Ayo Lemparin dia Sampai pakai Slop Pakai sendal Sendalnya kan bukan dari karet Ya bisa dari kulit Bisa jadi kayu Banyak-banyak Pakyak Pakyak Gitu ya Nah Dia salah Dia dihukum Oke Dan Tentu Allah dan Rasulnya Lebih mengerti kan Lebih tahu Bahwa Nu'aiman tulus dengan itu Dengan hukuman itu Menerima Ada orang kemudian yang Sampai berteriak begini Terkutuk kau Nu'aiman La'anakallah La'anat Mal'un La'anat itu artinya kan Berarti dia Sudah Tersingkir Jauh terputus Dari rahmat Allah Artinya enggak mungkin dapat Rahmat Allah gitu kan Dia sampai di akhirat itu kan Wah itu kan doa yang sangat Dahsyat itu Kata Rasulullah Tal'anu Jangan Kalau melanat enggak Kita Hukum dia Tapi melanat enggak Bahwa dia Terputus dari rahmat Allah enggak Fainahu yuhibbullah wa rasulah Karena dia mencintai Allah dan Rasul Betul ketika teller Enggak mungkin cinta Allah dan Rasulnya Tapi kan setiap saat teller Lebih sering Makanya tadi Dia kan Di sisi lain kan Dia Apa namanya Orang yang baik Orang baik Melakukan kesalahan kan ada Ada wajarnya gitu ya Nah Artinya secara umum Dia mencintai Allah dan Rasulnya Mencintai Allah dan Rasulnya itu Amalan hati yang Sangat tinggi Dan tulus Maksudnya mencintai Allah dan Rasul Tulus Kita bisa mengklaim Tapi Kita untuk betul-betul tulus Mencintai Allah dan Rasulnya Dan tidak Dan pembuktiannya Kemudian Pembuktiannya Noaiman sudah membuktikan Dengan bayat akaba Dengan badar Dengan uhud Dengan kandak Bahwa dia dalam posisi itu Dan tulus berada disitu Dan diakui Rasulullah Soal itu ya Lah iya Dahsyat Soal dia mencintai Allah dan Rasulnya Nah kita punya Model ini enggak kemudian Kemudian sahabat aja mabok Eh Anda cintai Allah dan Rasulnya enggak Pembuktiannya dimana Noaiman sudah membuktikan Setiap saat Rancam nyawanya untuk itu Mambil Allah dan Rasulnya Tuh Kemudian Dalam riwayat itu dijelaskan Di antara bentuk Apa namanya Atau wujud cinta dia Kedua Allah dan Rasulnya Itu yang berbau canda itu Gitu loh Jadi noaiman itu Sisi jenakanya Jadi kalau ada Orang dari luar Bawa barang Yang menarik-menarik Barangnya Ya gitu ya Artinya bukan Barang biasa gitu Kalau makanan Makanan yang enak Atau barang-barang yang menarik Gitu kan Yang bisa jadi juga agak mahal Bisa jadi gitu ya Itu kemudian Apa namanya Dia ngambil barang itu Gitu ya Kemudian Dia datang ke Rasulullah Dan kemudian Dia bilang Ya Rasulullah Ini hadiah Ini hadiah dariku Gitu ya Nah dia sendiri bilang ke ininya Ke penjualnya Nanti yang bayar itu ya Artinya Yang bayar Rasulullah Gitu kan Dan orang tuh fahamnya Mungkin ini disuruh Gitu loh Terus kemudian Ketika penjualnya datang Penjualnya datang gitu kan Kemudian Nah Iman bilang Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bayar dong Kata Rasulullah Kan kau bilang itu hadiah untukku Iya ya Rasulullah Aku gak punya duit Tapi aku ingin banget Ngasih hadiah padamu Gitu loh Aku pengen ngasih hadiah Artinya betul dia tulus Gitu memang Dia tulus untuk itu Aku ingin banget Ngasih hadiah yang menarik Tapi gak punya duit Gitu Masalahnya gitu Tapi pengen ngasih Rasulullah itu Sampai ketawa gitu Ya sudah dibayarin Rasulullah Nah itu Ini yang dipaparkan oleh Para ulama Terkait Bentuk Ya Cintanya seorang Apa namanya Siapa Mu'aiman itu Kepada Rasulullah Salah Jadi dia betul-betul Memang serius Ingin memberi hadiah Gitu ya Nah selain tadi Yang saya bilang Bahwa dia berkorban Di Badar Di Uhud Dan seterusnya Itu kan lah jelas Nah Lihat ini Rasulullah Disini pelajaran penting Bahwa seseorang itu Melakukan kesalahan Ya jelas Tidak boleh dibenarkan Makanya dihukum Oke Tapi ketika orang dihukum Jangan kemudian Berlebihan Ngata-ngatain Atau menghibah orang yang dihukum Karena memang dia melakukan kesalahan Walaupun Memang faktanya Dia berkali-kali dihukumnya Artinya Lagi-lagi dia kesalahannya Yang sama Minum khamar lagi Minum khamar lagi Ma'aksarahu Berulang kali Kau minum khamar Tapi kata-kata Lanuh Ya Kalau lanat gak Hukum ya Kenapa Kalau nu'a iman Dia mencintai Allah Rasulnya Dan kemudian tadi Dia badri Ikut perang badar Syahidah badran Itu depositnya Beda Depositnya beda Depositnya beda Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi terlihat dengan Candanya Oh banyak Kalau contoh-contoh Candanya Kalau yang dalam riwayat Jadi pernah ada Suatu ketika Ini dalam Ibn Abdul Bar Menyatakan bahwa Suatu ketika ada Orang Arabi juga Orang Arabi Datang Ya naik konta lah Kemudian dia nemui Rasulullah SAW Nah ini Teman-temannya Naiman itu bilang Kan tau Naiman itu orangnya Kayak gitu Naiman Sembleh Itu udah lama Gak makan Gak makan daging untah nih Eh kok gitu Iya gampang Gini aja Kita sembelih Nanti Rasulullah yang Ganti Ya kan Dasarnya orang jenaka ya Mungkin teman-teman juga Ah digituin aja Betul Dia nyebelih Dia nyebelih Kemudian Dimasak Lagi makan Kayak gitu Orang Arabi Datang Kaget Wah Karah Ya Muhammad Gitu Untaku Jadi sembel Itu dimakan Orang-orang Itu Wah Rasulullah Kemudian Nyari keluar Siapa manfaat Sudah kabur Sudah kabur lah Bubar Semua Ya gitu ya Bubar Anu Naiman itu Sembunyi di rumah Tubah Binti Bahan Allah Tubah binti Zubair bin Abdul Muttalib Terus punya Rasulullah Salah Anaknya Zubair bin Abdul Muttalib Bersembunyi di rumahnya Di rumahnya ada tempat Sembunyi Dia masuk Rasulullah Nyari-nyari Kemudian ada Seorang sahabat Yang tahu Persembunyiannya Kata Dia sambil berisya Rasulullah Dicari Dia udah Dutupin pakai Jerami atau apa Atau pelepah Ke rumah Sampai Disebutkan kotor-kotor Ketika keluar Kenapa Ngelakuin ini Gitu Apa alasannya Kata Nua Naiman Ya Rasulullah Ini orang-orang Yang ngasih tahu Aku Keberadaanku Itu kepadamu Dia mereka itu Yang nyuruh-nyuruh aku Aduh Rasulullah Sampai ketawa Kemudian Apa namanya Yaudah Diganti aja Setelah itu Ya sudah selesai Gitu urusannya Rasulullah kan tahu dia Kan Tahu sih Nua Naiman Itu memang begini Gitu loh maksudnya Memang begini Wataknya Sudah Rasulullah ketawa aja Sudah diganti Nah Jadi yang kayak-kayak gini Dilakukan oleh Nua Naiman Karena memang Watak Nua Naiman Memang begitu Betul lah Ya artinya Dibanding Para sahabat manapun Dia nyentrik Ya ada Berlebihan lah Dibanding sahabat manapun Tapi Rasulullah Rasulullah Gak pernah marah Karena Karena perlakuan Nua Naiman Karena tahu memang Watak Nua Naiman Begitu Mau dibilangin lagi Apalagi memang begitu Dan tidak menyakiti beliau Itu sangat jelas Karena Rasulullah S.A.W. sendiri Hanya ketawa Senyum Kemudian Sampai Ya tinggal Masalahnya apa Yaudah ini Untanya disembeli Yaudah diganti Gak romah Selesaikan Kalau urusan itu Jadi seperti itu Dengan hobinya Yang suka bercanda Tadi Ada seorang Membalik Yang menceritakan Bahkan sampai Wafatnya beliau Ini Nua Naiman Dikisahkan Wafat dulu Kemudian Bahkan yang menguburkan Rasulullah Sampai Didatangi Malaikat Dan masih sempat Bercanda Maksudnya Bercanda dengan Malaikat Bercanda dengan Malaikat Ketika mau ditanyain Ini ketika mau ditanyain Sama Malaikat Dibilang Mau bertanya Sedang Rasulullah Masih di atas Ditanya Mana Nabi Yuka Siapa Nabi Orangnya masih di atas Makam saya Nah ini Kan juga tentang Berarti kapan sebenarnya Seorang sahabat ini Wafatnya Itu dia Jadi Ini banyak masalah Kalau masalahnya sudah Apa namanya Dikubur Siapa yang tahu Gak mungkin ada yang menceritakan Kecuali kalau melalui wahyu Kan begitu Yalah Percakapan Nua Naiman Dan Malaikat Siapa yang mengabarkan Ini secara metodologi Masalah loh Bermasalah Kecuali kemudian Kita terima bahwa Jibril kasih tahu Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Tentang kejadian itu Kan gak mungkin Ada cara lain kan Mengetahui Riwayat ini Kecuali melalui wahyu Ya orang yang sudah dikubur kok Candanya dengan Malaikat Lagi kan Saya rasa ini Masalah bermasalah Dari bagi sisi Ini perlu saya sampaikan Karena video ini Termasuk yang viral Di media sosial Banyak yang Tapi sebenarnya Masalah awalnya Begini Ibn Sa'ad memastikan Bahwa Nua Naiman itu Meninggalnya di zaman Muawiyah Jadi Rasulullah dulu ya Aduh iyalah Iya maksudnya Cerita dari Rasulullah Yang menguburkan Oh enggak Enggak benar Otomatis Oke Jadi Ada Nua Naiman bin Amr Kata Ibn Hajar Yang kemudian disebut Meninggalnya Di Uhud Dan ini adalah Nua Naiman yang berbeda Bukan Nua Naiman yang ini Yang ini Makan Nua Naiman itu Lebih nama keduanya Nama pertamanya Nua Naiman Nua Naiman bin Amr Kata Ibn Sa'ad Makanya Ibn Sa'ad kan memberikan data Bahwa dia ikut Perang Badar Perang Uhud Kemudian Perang Khondak Walmasyahidakullaha Ma Rasulullah S.A.W Dan ikuti semua peristiwa-peristiwa Bersama Rasulullah S.A.W Semuanya ikut Artinya sampai Rasulullah Wafat dong Gitu loh Jadi berbeda dengan Nua Naiman bin Amr Yang satu lagi Itu orang yang berbeda Dan Dan ini tidak ada kaitannya Dengan peristiwa-peristiwa tadi Yang ini memang Nua Naiman bin Amr Bin Rifah Gitu Dari Bani Ghanem Bin Malik Bin Najjar Nah Ibn Sa'ad Mengatakan Dia meninggal Di masa khilafah Muawiyah Artinya di atas tahun 40 Di atas tahun 40 Hijri Jelas setelah Rasulullah S.A.W Ini jelas keliru Dalam hal ini Tidak ada Tidak ada Yang bisa Kita terima Sebagai Apa ya Dasarnya Gitu ya Baik S.A.W Untuk kita semua Jadi nambah Kenal lagi Dengan sosok sahabat Yang Punya ciri khas Yang berbeda Dengan yang lainnya Oke teman-teman Sahabat ciri Itu tadi Bincang kita Seputar Tenar belum tentu benar Seputar sahabat Rasulullah Yang sebagian kita Saya yakin sekali Terutama yang aktif Di media sosial Sangat kenal Dengan sosok ini Semoga kita bisa Mengambil pelajaran Akhirnya S.A.W Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa at Sampai jumpa ayat